7 Kegemaran Yang Haram Memakai Rambut Palsu Aku telah menikahkan putriku kemudian ia terserang penyakit sehingga rambutnya rontok dan suaminya mencelaku terhadap apa yang dialami putriku Apakah berdosa jika aku menyambung rambutnya? Maka Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya Mutafakun Ali Memanjangkan kuku Ada 10 sunnah-sunnah fitrah perintah agama Mencukur kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, mengisap air ke hidung memotong kuku, mencuci kuku jari, mencabut bulu ketiak mencukur bulu kemaluan dan bercegok Lalu Zakaria berkata Dan aku lupa yang ke-10 Akan tetapi kira-kira berkumur Hadis riwayat muslim terimidi Abu Daud ibn Maja dan Malik Tidur tengkurab Dalam sebah hadis Ya'asyih Cikfa'al Gifari berkata Bahwa ayah saya berkata Suatu saat ketika saya tiduran dengan tengkurab Tiba-tiba ada seseorang menggerakkan saya dengan kakinya dan berkata Tidur macam ini adalah tidur yang dibenci Allah SWT Ayah saya berkata lagi Ketika saya lihat ternyata orang itu adalah Rasulullah SAW Hadis riwayat Abu Daud Percaya Ramalan Bintang Ramalan Bintang atau astronomi saat ini berada di mana-mana Baik internet, televisi dan lain-lain Percaya Ramalan Bintang termasuk perbuatan syiring yang sangat dilaknat Allah SWT Maka secepatnya lah kita bertobat kepada Allah SWT Sebab yang menentukan nasib manusia hanyalah Allah SWT Mencela makanan Mencela makanan salah satu dantara pekerjaan yang dilarang agama Rasulullah SAW tidak pernah sesekali mencela makanan Apabila beliau suka maka beliau makan dan apabila beliau tidak suka maka beliau tinggalkan Operasi Plastik Apabila melakukan operasi plastik untuk berpenampilan lebih indah tanpa ada kemudurotan Maka hal itu sangat dilaknat Allah SWT Karena mengubah ciptaan Allah SWT dan tidak mensyukurin nikmat yang telah dia berikan Bertatu Sekarang bertatu sudah banyak dilakukan dan jadi hobi bagi peminatnya Entah itu wanita maupun pria Dalam agama Islam Tatu sangat dilarang oleh agama Bahkan Allah SWT menaknat semua oknum yang terlibat dalam perbuatannya Baik itu penatu pelukisnya Atau objek diri yang ditatu Bagi yang sudah terlanjur Maka wajib untuk menghilangkannya Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton